Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update Rohmat Hidayat warga Jalan Kampung Malang, Kulon, Surabaya sengaja menggunting uang kertas senilai 32 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam mesin anjungan tunai mandiri atau ATM Rohmat pun difonis 1 tahun 2 bulan penjara dan denda senilai 50 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Lantaran dianggap melanggar Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang Melansir sistem informasi penelusuran perkara pengadilan atau SIPP Pengadilan Negeri Surabaya Hakim mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak, memotong rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara Fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Herlambang Adi Nugroho yang menuntut Rohmat dengan 1 tahun 6 bulan penjara Dalam dakwaan Jaksa disebutkan, mulanya Rohmat menerima selembar uang rupiah yang sobek saat menerima tunai uang di ATM Kemudian, dia menyetorkan kembali uang rupiah tersebut ke mesin setor tunai dan ternyata bisa masuk Dari situ, Rohmat pun terus melakukan aksinya hingga 6 kali di beberapa mesin ATM yang berbeda di wilayah Surabaya pada Agustus hingga September 2022 Rohmat menggunting ujung uang kertas lalu disetorkan ke mesin ATM Total uang rusak yang disetorkannya mencapai 32 juta rupiah Aksi Rohmat terdeteksi setelah seorang nasabah melaporkan ke bank yang mengoperasikan ATM Bank lalu melakukan investigasi dan melaporkan Rohmat ke Polrestabes Surabaya Rohmat dianggap terbukti telah bolak-balik menarik uang tunai kertas dari mesin ATM Kemudian menggunting ujungnya Setelah itu, Rohmat menyetorkan lagi uangnya tergunting tersebut hingga total 32 juta rupiah Ketika hadir dalam sidang putusan secara daring, Rohmat mengaku tidak keberatan dengan keputusan hakim Sementara Jaksa Penentut Umum atau JPU menyatakan pikir-pikir Baru diketahui sehari sebelum sidang putusan oleh JPU Herlambang Adi Nugroho Bahwa keluarga Rohmat menyebut pria itu sedang stres Dalam catatan berkas perkara di SIPPPN Surabaya Rohmat melakukan aksi isengnya itu di ATM salah satu bank yang ada di Jalan Bronggalan Dengan total uang rusak disetor senilai 3,9 juta rupiah Lalu di ATM di kawasan Kaliasi dengan total uang rusak yang disetor 24.550.000 rupiah Serta di ATM Jalan Pahlawan dengan total uang rusak senilai 3,6 juta rupiah Rohmat didakwa dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang Dan sudah beberapa kali disidang tanpa didampingi pengacara Ia dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Karena telah merusak rupiah sebagai simbol negara Ia dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Ia dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Demikian global update kali ini Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan